Dewan Perniagaan Melayu Malaysia kita masuk di sesi yang pertama Bapak Ibu kita invite presentasi menghadirkan pengusaha Kepulauan Riau Indonesia memiliki produk luar biasa sekali ada produk Ranata dan perannya luar biasa sekali dan mempackaging seapik mungkin ini produk-produknya kita Samput ini ada Ibu Rosmai ini selaku Direktur dari produk Narata kami persilakan Baik Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Salam selamat Salam sejahtera untuk kita semua Baik Terima kasih kepada Al-Ahmadi Entrepreneurship Center Terima kasih kepada para panitia Terima kasih kepada pemerintah yang telah mendukung acara ini Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kesehatan sehingga saya bisa hadir di acara yang berbahagia ini Perkenalkan nama saya Rosmaini Alisha Ajahra saya dari Batam Kepulauan Riau nama perusahaan kami adalah Sefe Narata Wira Utama Maaf Ibu izinkan saya untuk share screen boleh Baik Bapak Ibu yang saya hormati para buyer dari Malaysia Perkenalkan inilah nama produk kami Produk kami bergerak di bidang aneka snack yang terdiri dari kritik buah dengan brand Narata Narata diolah dengan komposisi yang sangat sehat kami sampaikan produk kami ini atau produk Narata adalah produk healthy snack yang mana pada saat ini yang paling dibutuhkan adalah produk-produk kesehatan yang bisa menjaga atau membantu menjaga stamina atau menjaga imun di masa pandemi ini besar harapan kami kami bisa mendapatkan kami bisa mendapatkan buyer dari pada pengusaha dari Malaysia dan sekitarnya atau mungkin harapan kami juga kita bisa bisnis matching dengan para pengusaha dari Malaysia yang punya produk yang berbeda dengan kami begitu kiranya kapasitas produk Narata kurang lebih sekitar 4 ton Narata itu terdiri dari beberapa macam produk saat ini yang tersedia baru keripik nangka keripik pisang keripik salat dan pisang oven crispy Bapak Ibu yang saya hormati untuk standarisasi dari produk Narata Alhamdulillah sudah mendapat izin edar ada halal ada izin edar dari Bepom sertifikat HCCP sehingga aman untuk di edarkan atau untuk standarisasi JMP kita sudah mendapatkannya Bapak Ibu yang saya hormati Narata bukan hanya mencari omset atau barangkali tujuan utama kami membuat usaha ini dari awalnya benar adalah untuk mencari awalnya dulu saya hanya seorang guru TK tapi saya berpikir ketika saya menjadi menjadi entrepreneur kalau dulu saya berpikir dengan saya menjadi entrepreneur salah satunya kenapa dengan kritik dua saya senang dengan makanan-makanan sehat atau snack-snack sehat ternyata setelah saya menjadi bergabung atau membuat usaha seperti ini disana saya mendapatkan kebahagiaan karena saya bisa berbagi berbagi ilmu atau berbagi kebahagiaan dengan mengambil produk-produk dari petani selama ini yang saya dengar di Batam itu ada puluhan hektare hutan lindung yang di dalamnya itu banyak kebun nangka kebun nangka itu biasa hanya di nangkanya kalau matang itu biasa kadang hanya diberi makan untuk hewan ternak setelah saya membeli produk mereka membeli produk petani sehingga harga dan nilainya berubah dan mereka bahagia jadi tujuan utama saya membuat usaha ini saya bisa membagi kebahagiaan juga dengan para petani yang ada di Pulau Batam Bapak Ibu untuk standarisasi produk dan pengolahan Alhamdulillah kita sudah melalui proses GMP sehingga aman untuk dikonsumsi standar untuk diekspor satu lagi yang saya pikirkan adalah aman untuk diedarkan di negara manapun termasuk Malaysia dan sekitarnya produk Narata juga sudah pernah dikirim ke Singapura sehingga besar harapan saya saya juga mendapat mitra dari Malaysia mudah-mudahan kegiatan hari ini mendapat kebahagiaan dan keberuntungan kepada kita semua terima kasih kepada Ibu Lisha terima kasih kepada Bang Usfim terima kasih kepada para pengusaha atau pemerintah yang telah berpartisipasi untuk acara ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh luar biasa sekali Ibu Rosmai Azahra owner sekaligus direktur dari produk snack Narata kalau kita lihat tadi packagingnya menarik banget tapi kami beritahu kan CP Narata Wira Utama ini adalah produsen snack alamat lengkapnya di Komplek Ruko Pelangi blockchain nomor 11 Batam Anda bisa save nomor yang bisa dikontak nanti di 0813 6494 252 10 sekali lagi di 08 ini oke di 08 13 6494 252 10 terima kasih Ibu Rosmai ini sukses selalu dan nanti bagaimana para buyer lain atau mencari seorang Ibu Rosmai ini nanti ada bilik-biliknya kita nak masuk ke sana oke bisa lah anak bermuamala secara kahva hari ini baik nah kita lanjut dengan penampilan kita invite juga ada Ibu Siti Rika owner dari Sedap Rasa Filfi dengan produk sambal pecel dan bawang goreng halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung acara ini Ibu Lisa Anggraini dari AISI dan dari pemerintahan di PMM halo apa kabar salam kenal dari saya puji syukur kepada Tuhan yang haisa Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita di acara yang berbahagia ini perkenalkan nama saya Siti Nurika saya adalah owner dari Tanjung Pinang Sedap Rasa Filfi memproduksi sambal pecel dan bawang goreng yang beralamatkan di Jalan Nusantara kilometer 13 kampung Sumberjo Tanjung Pinang Kepulauan Riau lanjut sambal pecel Filfi adalah sambal kacang yang biasanya dipadukan dengan sayur mayur salah satu menu makanan sehat Nusantara yang diproduksi dari bahan segar pilihan dan higienis tanpa bahan pengawet sehingga aman dan Alhamdulillah ini telah mendapatkan izin edar dari Balai POM Republik Indonesia produk kami insya Allah terus kapasitas produksi kami satu bulan sekitar 2000 bungkus dengan ukuran satu kemasan 180 gram kami juga mengolah bawang goreng bawang goreng ini diolah dari bawang segar pilihan sehingga menghasilkan bawang goreng dengan kualitas yang baik kapasitas produksi kami dalam satu bulan sekitar satu setengah sampai dua ton bawang goreng pemasaran kami untuk dua produk ini Alhamdulillah sudah pernah insya di Malaysia dan disini kami juga sudah mendapatkan sertifikat dari Badan Pengawas Badan Makaman Republik Indonesia serta sertifikat pemasarannya selain di Bintan dan Kota Tanjung Pinang kami juga sudah mencoba ekspor ke Singapura terima kasih baik terima kasih ya tadi Ibu Siti Rika owner dari Sedap Rasa Filfi dengan produk sambal pecel dan bawang goreng baik dan saatnya kita juga invite teman-teman kita pengusaha-pengusaha para distributor dari negara jiran Malaysia nanti juga di sesi selanjutnya nanti ada kita juga kenalkan juga ada produk-produk dari Indonesia baik di Malaysia kita invite juga ada Yos Venture sendirian berhad kita invite N.C. Isa Johari terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam dan Selamat Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pertamanya saya mengucapkan terima kasih kepada kedua-dua belah pihak AAC dan juga Dewan Perundangan Melayu Malaysia kerana satu event yang saya rasa cukup bermakna di dalam waktu yang sangat sukar ini jadi kita sama-sama ambil peluang yang diberikan untuk kita coba networking dan juga realisasikan objektif program ini jadi nama saya Isa Bin Johari saya punya usaha buat import-export di Malaysia jadi saya mulain bisnes ini juga saya import barang dari Turki untuk didagang di Malaysia saya spesialize untuk food and beverage klien-klien saya di Malaysia ini kebanyakannya seperti hypermarket kayak di Malaysia jadi kalau ada yang produk-produk sesuai seperti keripik tadi mungkin kita bisa diskusi juga jadi produk yang saya mau bawakan untuk ibu bapak di Capri ialah sparkling juice yang saya edarkan di Malaysia ini kita punya konteks direct sama kilang jadi saya sudah minta restu dari kilang untuk jadi bawa ke Capri produk ini jenama houseboom di Malaysia cukup terkenal dan saya pikir kita sudah tiba masa untuk kita sampaikan produk ini ke Capri dan sangat sesuai saya pikir untuk situasi Asia Tenggara ini dimana cuaca kita panas jadi minuman-minuman seperti ini sangat mendapat sambutan yang tinggi jadi ini merk Malaysia kilangnya di Terengganu Malaysia dan saya punya kebenaran untuk mengedarnya ke Capri jadi kalau perlu maklumat lanjut tentang produk jadi boleh hubungi saya terus dan juga ini ialah granola granola ini makanan kesehatan untuk kita balanskan kita Malaysia dan Indonesia saya pikir makanan rugi kita itu nasi jadi kadang-kadang kita terlebih nasi jadi kalau mau siril yang high protein untuk balance jadi kita bawakan granola atas jenaman noter untuk juga diedarkan ke Capri di sana jadi insya Allah kalau ada bapak-bapak ibu-ibu yang fikir berminat bisa kita hubungi insya Allah boleh kita lanjutkan diskusi itu di breakout room nanti insya Allah terima kasih banyak Pak Masya Allah baik ini luar biasa sekali saya lihat house boom itu rasa nak minum luar biasa baik bapak ini ya kami bapak kalau di sana Encik Isa ini luar biasa sekali jadi saya sangat menghargai produk baik dan selanjutnya kita masuk juga kita invite juga ada owner dari The Cik Nga sambal bilis Dr. Maria Madon sila Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum terima kasih semua terutama pada kedua-dua pihak IAC dan DPMM Malaysia saya pengeluar produk suru ikan bilis di Cik Tijaf ini adalah produk sulung bagi syarikat saya CEO MCE Malaysia Sendirian Berhad ada lagi produk-produk lain tapi itu untuk perniagaan secara online boleh dapatkan slide Cik Amalie Tuan Amalie Sudah Okay produk suru ikan bilis ini produk yang sedia untuk dimakan bersama makanan asas seperti nasi bubur roti ketupat kulut dan lain-lain dan produk ini juga telah menjalani teknologi retort jadi produk ini boleh tahan selama 24 bulan in fact kalau teknologi retort ini dia akan boleh go beyond 24 bulan tapi kita regulation is to aspire 24 bulan produk juga saya pack di dalam packaging yang mudah untuk dia bawa melancong ini saya nak kena tekan sendiri ke Tuan Amalie sebab tak ada slide tak nampak saya dah masukkan slide tapi saya nak kena tekan share screen ke dah nampak nampak ya nampak dah itu produk profile maka yang slide presentation ok pasal saya ok takpe dokter teruskan dengan produk profile ok so produk yang pack sebenarnya saya pack dalam pouch retort dan juga dimasukankan ke dalam aluminium punya pack yang boleh zip lock basically untuk memudahkan dibawa ke mana-mana lah contoh steam lancong membelajar gunung berkemah priadah dan lain-lain produk suning kambilis ni telah mendapat persikilan mesti dan juga halal jakim itu sahaja daripada setakat ini produk suning kambilis ni telah pun memasuki patronal stations insyaAllah seluruh Malaysia nanti and then telah pun memasuki beberapa outlet eon dan juga halal-halal marts di Malaysia sekian terima kasih luar biasa kalau kita nak ke camping nak naik gunung jangan lupa bawa lah sambal bilis tak payah lah ini honor cik cha sambal bilis dr. maria madon luar biasa sekali tetap semangat ibu ya kalau kami panggil itu mak lah boleh ingat lah pesan ibu jangan lupa bawa sambal bilis baik dan selanjutnya ada anur legasi kita invite ada sara sabil bari menunggu ya ini produk yang diusui ini minyak herbal anur anur legasi dari sara sabil silah silah lagi tak sehat masya Allah baik oke baik nanti kalau berjalan waktu kita juga bisa invite sara sabil bisa bergabung nanti baik kita masih tunggu ya oke dan kita masuk di sesi kedua yang sesi pertama tadi sudah kita lihat bagaimana teman-teman memaparkan dan juga produk-produk yang diusung ya mudah-mudahan para distributor ataupun para buyer ini mampu terus berkreasi mampu mempredik peluang pasar dan yang hadir di hari ini di B2B opportunity forum Al-Ahmadi Entrepreneurship Center Dewan Perniagaan Melayu Malaysia mampu nanti berkongsi kita nak cari deh house boomnya ke mana nah nanti bisa nak tanya lah dengan Pak Isa Johari begitu juga dengan bilisnya atau naratanya atau mungkin juga dengan sedap rasa pilvi produk sambal pecelele dan bawang goreng dan di sesi kedua kita coba hadirkan dengan hormat ini usahawan kooperasi usahawan Grumbik Selangor Berhats Enci Oni Zurenabu kami persilakan baik unmute kan suara kecil sila baru unmute saya oke terima kasih pengacara ataupun moderator yang sangat cakep Pak Usfim Faradila cakep main sinetron gitu ya jadi saya kenalkan diri saya nama saya Oni Zuren bin Abu lebih dikenali dari dapati oleh pelaku usaha di Malaysia ini sebagai OZA sahaja saya presiden kepada kooperasi usahawan Grumbik Selangor Berhad dan kita bawa hari ini produk daripada Kubik sini beberapa 3 in 1 produk 3 in 1 daripada Munif jenama Munif Hijaz jadi tanpa membuang masa saya persilakan rakan saya juga timbalan presiden kooperasi usahawan Grumbik Selangor Berhad iaitu Tuan Haji Malik bin Manap untuk meneruskan acara silakan Tuan Haji Malik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boleh dengar boleh ok nama saya Abdul Malik bin Manap ok saya daripada kooperasi usahawan Grumbik salah satu usahawan di bawah kooperasi usahawan Grumbik Selangor ok saya berupakan juga naik presiden kooperasi usahawan Grumbik Selangor ok nama syarikat saya perusahaan saya adalah Munif Hijaz Marketing Selangor Berhad pertama kali saya ingin ucapkan terima kasih diberikan terima kasih pada REC dan juga di PMM kerana memberi peluang usahawan-usahawan di Malaysia dan juga di Indonesia untuk saling kenal menali dan orang-orang yang datu buat mahalat lah atas peluang yang diberikan ini hari ini saya ingin memperkenalkan empat produk saya ada empat jenis produk saya iaitu produk 3E1 ada juga produk minuman ok serba seringkat tentang syarikat saya syarikat saya syarikat Munif Hijaz Marketing Selangor Berhad telah berusia 10 tahun 11 tahun kami telah memasakkan produk-produk kami di Malaysia dan juga kami mengekspor produk kami ke luar negara kami mengekspor produk kami ke Brunei Darussalam ke Arab Saudi ke Afrika dan juga ke Dubai insyaAllah kami mencari peluang untuk bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia ok ini antara produk kami yang paling popular lah kalau di Malaysia dan juga untuk ekspor kami di Dubai dan juga di Brunei Darussalam ini kopi kopi 3 in 1 kopi better cafe Arbigam itu kopi yang ini premium kopi kopi yang kami keluarkan lah kopi yang berkonsep premium di mana kopi ini memang enak memang enak kalau di minum dan kopi ini kami telah beberapa kali pergi ke Indonesia untuk bergerjasama dengan perusahaan-perusahaan di sana dan daripada market survey yang kami lakukan mereka memang menyukai kopi ini cuma kerana ada kekangan sikit dari segi orang kata tu proses import tu ada dan disebabkan oleh pandemik ni kami tidak dapat meneruskan lah jadi kalau cita rasa orang Indonesia tu memang mereka suka sangat lah sebab saya sudah beberapa kali pergi ke Medan Jakarta ke Aceh ke Bandung dan mereka sukakan kopi dia so ini ada kopi dia ok kopi ini mengenai Arbigam Arbigam ni adalah sejenis bahan daripada pokok Arbigam daripada Sudan dan dia ada mengenai Bali dan juga dia ada Redbit so ia amat baik untuk kesihatan badan kita terutama sekali untuk kita punya perut dia mengenai fiber dia ada beberapa packaging contoh yang ni packaging dalam sachet ok dan dia letak dalam papan ini packaging yang kecil sikit untuk 5 sachet so kita boleh ada beberapa SKU supaya ada yang kecil dan yang besar supaya boleh memenuhi lah pemintaan pembeli-pembeli di sana so ini contoh dia Arbigam bahan yang ada dalamnya ada Bali ada Bit Merah ok so ini kelebihan-kelebihan kopi ini sebab kami saya ada banyak produk lagi saya rasa saya saya cepatkan nanti lepas ni kita boleh bincang di breakout group untuk mengetahui lebih lanjut tentang produk ini ok produk ini untuk maklumat semua produk kopi ini adalah number one hot selling kami di Brunei dan dia juga di Malaysia di Brunei kami men-export produk kopi ini dijual di seluruh pasaraya-pasaraya di Brunei dan kami men-export satu bulan satu container di Brunei Darussalam memang mendapat sambutan dan juga di Arab Saudi mendapat sambutan ini kopi juga tadi Beta Cafe Arbid Gam ini Beta Cafe Habatul Saudar ramai yang tahu Habatul Saudar yang ni di Aceh orang-orang di Aceh memang suka memang suka kopi ini so bagi saya saya dimaklumkan orang Malaysia yang suka kopi HB kopi 3-1 di KF suka 3-1 so ini packaging lama ini saya nak tunjukkan packaging lama yang ini adalah packaging baru kami ok kita didatangkan dengan kemasan kotak sebegini dan kemasan sachet sebegini dan juga kemasan yang untuk 5 sachet so ini Beta Cafe Arbid Gam so yang tadi Habatul Saudar so untuk kopi kita ada dua satu tadi Beta Cafe Arbid Gam yang lagi satu Beta Cafe Habatul Saudar so kedua-dua produk ni juga memang telah di eksport ke luar negara dan insya Allah kami amat orang-orang kata itu berhajatlah dapat bekerjasama untuk meng-export produk ni ke Indonesia ok yang ini ini yang selalu diperkatakan orang Indonesia orang Indonesia memang suka memang suka Milo 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 Malaysia jadi kami datangkan Milo Malaysia daripada jenama Kubik Muni Fijas inilah dia rasanya Milo sedap insya Allah ini lagi sedap memang rasanya seakan sama dengan Milo tapi insya Allah dia ada kelebihannya di dalamnya adalah Arbid Gam kami para-para kami kami banyak letakkan ingredient-inggret yang sihat ingredient-inggret sihat seperti Arbid Gam itu baik untuk usus so ini kemasan ni ini kemasan satu kilo ok ini kemasan dalam sachet jadi untuk memudahkan untuk anda semua kalau nak minum pakai sachet bila-bila saja boleh bawa ke mana-mana boleh di ofis di pejabat di kantor ok di mana-mana saja so ini kemasan yang kecil so dia ada Arbid Gam juga yang tadi adalah orang kata itu Munif Coco Arbid Gam kita panggil Munif Coco Arbid Gam so kalau nak tahu rasa dia macam mana bayangkan Milo itulah serupannya keenakannya sama ok so ini produk saya yang keempat ini minuman ini minuman yang popular sekarang baru dilancarkan baru 4 bulan dilancarkan minuman air limon nipis sebelum ini di pasaran memang susah nak cari air limon nipis air limon nipis ni rasanya dia tidak terlalu masam dan tidak terlalu manis just nice memang mendapat pilihan kalau tengah hari tengah-tengah panas kalau minum Allah memang memang nyaman memang sedap memang sedap ok produk ini telah mendapat sambutan dan kita juga telah eksport produk ini kita eksport also bercontainer juga kita eksport ke Brunei Darussalam sebab Brunei Negeri Darussalam adalah eksport utama kami yang ini kita ada buat promosi kita buat di Basjid ini di Brunei kita ada sponsor kita ada sponsor program-program di Brunei ini ada kita sponsor tim Sukat kita ada buat promosi memang memang enak memang enak air ini memang orang kata lain daripada lain sebab air ini yang paling penting air ini bukan dia tidak bergas it's not carbonated it's not carbonated so itu yang bagusnya air yang tidak carbonated dan ianya adalah satu produk yang rare so ia telah mendapat sambutan boleh dijual juga di banding machine pada anda yang mau masuk nanti boleh jual di banding machine boleh jual di mana-mana saja di kedai-kedai runcit ok so memang perlu lah orang kata itu perlu dirasai lah sebab ia ini satu kelainan memang saya tidak pasti di Indonesia ada tidak air limau nipis ni tetapi ia tidak sama seperti air limau nipis yang kebiasaannya itu antara produk ada empat produk tadi yang kami mencadangkan untuk dipasarkan di Indonesia untuk bekerjasama dengan rakan-rakan usahawan di Indonesia so kepada siapa meminat untuk mengetahui lebih lanjut boleh lah lepas ni kita berbincang dengan lagi detail lagi bagaimana kalau perlukan sampel juga kita boleh hantar sampel insyaAllah kita boleh hantar sampel untuk sama-sama merasakan dulu terlebih dahulu insyaAllah itu saja daripada saya baik terima kasih Puan Tuan Haji Malik manaaf sahabat saya jadi Pak Moderator ini hanya satu baru satu ya pelaku usaha daripada Koperasi Usaha Gurubik Selangor ini kami punya ratusan lagi jadi produk itu ada ribu-ribu produk Pak jadi yang kebanyakannya sudah berada di pasaran domestik di Malaysia seluruh Malaysia dan juga kami telah melakukan ekspor-ekspor itu ke Brunei Singapura di ASEAN juga Jepang dan bakal akan datang ini ke USA Germany dan juga France ya France untuk apa itu Olympic 2024 jadi usaha-usaha di bawah kami ini kami punya ratusan usahawan dan ribuan produk-produk ataupun SKU dan berada di pelbagai pasaran yaitu di Malaysia Indonesia dan juga di seluruh dunia insyaAllah terima kasih Pak moderator dan semua silakan sambung acara kita terima kasih iya baik terima kasih dan selengkapnya nanti ada di Kak Billy ya untuk lebih lengkap dan detail karena kita terkait dengan durasi juga masa lebih berkepatutan nanti untuk bisa buyer dan seller untuk bisa bernegosiat oke baik kita masuk selanjutnya ke ini produk-produk atau pengusaha dari Indonesia di sesi kedua kali ini ada fresh sun ini produk kelapa santan kita invite dengan hormat Bapak Muhammad Safi'i terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada intervensi yang telah mempersesai kita di sini nama saya Muhammad Safi'i dan owner dari Presan jadi kita ada Presan olahan dari kelapa kita ada empat produk yang kita produksi sekarang jadi untuk yang pertama kita ada produk kelapa bulat dan kelapa daging santan kelapa ini dia produk kita ini nama usaha kita Presan kita pengolahan kelapa kelapa tua ini ada kelapa bulat produk yang kita tawarkan ada empat produk yang pertama kelapa bulat ada daging kelapa ada santan kelapa ada juga briket kelapa bulat ini yang pertama kelapa bulat yang kita tawarkan saiznya rata-rata 1,2 dan jenis kelapa dari tanah liat kan kelapa ini ada dua macam ada kelapa yang tumbuh di rawak ada juga kelapa yang tumbuh di tanah liat jadi kita pasarkan kelapa yang tumbuh di tanah liat karena selain dari santannya bagus kelapanya besar-besar juga kita datangkan kelapa-kelapa dari berbagai daerah di Kepulauan Riau dan Sumatera jadi untuk masa tahan kelapa kalau diekspor itu selama tiga minggu itu sebelum bertunas jadi bentuk kelapa masih bulat kalau misalnya kita ekspor bentuk kelapa masih bulat dan masih berair seperti yang dipotongan jadi untuk apa kapasitas kelapa ini kita Alhamdulillah ada beberapa jaringan di beberapa pulau di sana komuniti-komuniti petanik kelapa di sana Alhamdulillah kita bisa ratusan ton untuk minimum order bisa seratus ton sekarang kelapa yang kita pasarkan di Kepulauan Riau ini itu berasal dari rata-rata dari tanah Sumatera selanjutnya ini ada briket briket ini olahan dari tempurung kelapa ini briket kan ada dua macam ada briket dari kayu ada briket dari batuk kalau kita biasanya ini kalau kita yang kita olah briket dari burung atau batuk kelapa kalau di sini ada arang yang kita leburkan jadi dicetak seperti foto yang ini untuk kapasitas apanya ini kita bisa sampai 40 ton per bulan minimum order ini 10 ton selanjutnya kita ada kelapa daging kelapa daging ini ada dua versi ada kelapa daging putih kelapa daging yang putih ini kelapa yang udah dikupas dibuang kulit arinya itu bersih putih dia jadi itu biasanya itu untuk bahan-bahan kue lah kalau di sini dan satunya lagi kelapa yang cuma dibuang tempurungnya ya batuknya aja seperti yang dipotol dibuang airnya kalau untuk cara penggemasan atau pengiriman biasa kita ini lewat konten freezer karena biar tahan lama dia kita ada santan jadi santan biasanya yang kita dapat di pasaran itu rasanya biasa udah berubah dan baunya juga kadang udah hilang jadi kita coba untuk diproduksi santan ini sebenarnya kita produk santan yang piku jadi namanya santan prozen jadi santan prozen ini kita kita olah secara higienis dan dari kelapa pilihan yang bagus agar menghasilkan wangi dan rasanya nggak berubah makanya makanya kita apa ini tentang apa kita present kita jadi badan hukumnya PT perseroan terbatas bidang usaha pemasuk dan pengolahan kelapa dan lain-lain asal kelapa dari berbagai daerah di Kepulauan Riau dan Sumatera lokasi kita ada di Batam di daerah Batu Aji Komplek Pertopuan Pasar Genta kita melayani pembelian oke ya baik terima kasih Pak Muhammad Shafi'i lanjut kita ke budidaya ikan kita invite Pak Safaren sebelum kita nanti masuk ke sesi selanjutnya silakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat bagi dan salam sejahtera untuk kita semua saya perkenalkan nama saya Safaren dengan brand budidaya ikan Safaren bermula daripada saya seorang nelayan tangkap dimana nelayan tangkap itu mempunyai rucah-rucah sehingga saya tak tarik rucah ini digunakan untuk saya berbudidaya ikan kerapu jadi budidaya ikan kerapu dan ikan kakap putih Safaren selanjut tentang budidaya ikan Safaren Safaren memiliki budidaya ikan kerapu dan juga kakap putih di perairan pangkil Tanjung Pinang Kepri jenis ikan kerapu yang ada di perairan adalah kerapu cantang dan kerapu macan dia menghasilkan setiap perpanen sebanyak 6 ton sekali khusus untuk ikan kerapu cantang dan ikan kerapu macan selain itu juga budidaya Safaren juga membudidaya ikan kakap putih hasil ini Safaren selain memenuhi kebutuhan kerapu dan juga ekspor ke Hong Kong produk yang ditawarkan yang pertama adalah kerapu macan keunggulannya ikannya sehat cepat besar waktu budidaya kita selama 7-8 bulan berat bersih per kilo untuk yang saiz itu ukuran 1 kilo sampai 1 kilo setengah kilogram tersedia 1 ton minimal order 500 kilo dan kita lanjutkan kerapu cantang kerapu cantang adalah hybrid dari macan jadi ibunya macan bapaknya kertang itu dikawinkan maka hasil dari hybridnya itu kerapu cantang macan tang kertang keunggulan daripada kerapu cantang ini dia lebih cepat besar lebih cepat besar 2 bulan daripada kerapu macan bersih saiz yang memang selalu dibutuhkan ukuran 1 kilo sampai 1 kilo setengah tersedia tersedia 1 ton minimal order 500 kilogram produk yang ditawarkan yang ketiga adalah produk kakak putih kakak putih ini adalah ikan yang selalu dikonsumsi di setiap restoran ini masa panennya 5 bulan 5 bulan itu sudah berkisar 8 on atau 1 kilo tersedia 300 kg gram minimal order 300 kg per order yang selanjutnya kerupu ikan artinya kami juga punya pengolahan ikan-ikan yang kita ambil dagingnya kita bikin kerupu ikan yang keunggulannya tidak menggunakan bahan pengawet jadi pembuatannya itu berbanding satu jadi daging ikan sekilo tepung ikan sekilo maka berat bersihnya nanti jadinya 1 kilo 2 on berat bersih pembungkus kami sediakan ada yang 500 gram dan ada yang 250 gram tersedia dimana-mana sekarang ini 100 kg minimal order yaitu 50 kg itu yang dapat saya sampaikan tentang produk budidaya kami di daya safarin terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pak safarin luar biasa sekali dan kita kembali invite ada seven season preservation sendirian berhak kita invite ada cik liana subli ya sila unmute unmute cik liana ok assalamualaikum dan selamat siang terima kasih pak uswin salam kenal pada semua saya norliana subli wakil syarikat dan wakil dari syarikat seven season preservation 7SB kami adalah di putrajaya malaysia ok perniagaan kami adalah berasaskan produk kopi seperti yang kita dengar tadi minuman kopi dan produk produk kopi ni memang tidak akan luput akan berterusan sebab ramai memang suka minum kopi betul kan jadi kami adalah pesan kami daripada mengimport daripada green beans daripada biji kopi roasted beans dan juga sampai ke produk yang ini adalah sachet kami mengimport produk daripada biji kopi untuk juga ada untuk buka cafe-cafe jadi dan untuk produk adalah seperti ini produk sachet dan ini adalah produk biji kopi asli yang boleh kita grind lah akan DIY di rumah mudah untuk diminum jadi seperti tadi kami kami mengimport dan sekarang adalah buat usaha sama dengan Indonesia untuk masa kini kami mengimport kopi daripada wilayah Bempulu ok seperti yang ini pula daripada Brazil yang ini kita sedia maklum di Indonesia adalah kawasan penanaman kopi yang luas jadi ini antaranya kami berkolaborasi dengan wilayah di Indonesia untuk menghasilkan untuk mengimport yang kopi-kopi ini dan juga kami proses lah juga di jelz ok yang ini next itu adalah produk dan seperti sedia maklum masa kini selain daripada produk itu kami juga membantu usahawan untuk memasarkan produk mereka iaitu kami selain daripada memasarkan produk kami online kami buka peluang untuk usahawan-usahawan bersama-sama dalam digital platform ini lebih lagi di masa pandemik ini kita ada produk dan sedia maklum usahawan ada banyak produk tapi mereka tak ada peluang untuk memasarkan jadi kami buka ini untuk pasarkan ke seluruh Malaysia dan juga ke Indonesia online digital produk ini adalah contoh produk yang ada dalam dalam platform kami dan seperti sekarang kami akan membantu mempromosikan produk-produk yang berdaftar dengan kami bukan hanya produk kopi terbuka pada semua seperti kita tengok ada produk skincare ada sabun dan insyaAllah akan buka banyak peluang lagi jadi seorang yang berminat selain ini ada ruang peluang juga kami nak beritahu untuk selain produk boleh ni lah platform kami boleh contact saya kita akan bincang selanjutnya di room insyaAllah ya baik terima kasih ibu kita dan kita masuk ke sesi selanjutnya sesi government regulation yang akan memberikan penjelasan aturan bagaimana ekspor dan impor terima kasih Terima kasih.